Salah satu teman Eki, Franciscus Marbun memberikan kesaksian mengejutkan soal kebiasan almarhum Eki dalam lingkungan pertemanannya di masa lalu sebelum kejadian kasus Vina Cirebon. Seperti mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan keras. Eki make, ngobat, semua, tramadol juga make, kata Franz dikutip, Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, Franz yang merupakan pemilik helm yang dipakai Eki ini mengaku dirinya tidak ikut mengkonsumsi obat keras seperti Eki. Kecuali minum-minuman keras bersama dengan Eki. Bahkan Franz mengaku pernah menyuruh Eki untuk berhenti mengkonsumsi obat keras tersebut karena menurutnya berbahaya. Saya udah pernah ngelarang Eki juga, jangan make, teman-teman yang lainnya juga begitu, sama, kata Franz. Karena, kalau saya lihat sih efeknya itu, kalau diajak ngobrol gak nyambung. Kalau minum enggak, melarang, saya juga melakukan, sambungnya. Dia menjelaskan bahwa memang itulah kebiasaan Eki sebelum tewas yaitu kerap minum-minuman keras dan konsumsi obat keras. Namun di malam kejadian 27 Agustus 2016, Franz tidak mengetahui pasti apakah Eki dalam kondisi mabuk atau tidak. Kalau soal itu saya tidak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, iya. Pemakai juga, obat-obatan terlarang, ujarnya.